Gimana kabarnya? Semua sehat terus, kan? Semoga kita semua selalu diberi kelimpahan kesehatan dan rahmat yang berlimpah. Hari ini kita masuk, bukan tematik, tapi kita akan belajar TIK. Lebih tepatnya, kita akan belajar materi tentang bagaimana membuat animasi sederhana menggunakan program PowerPoint. Oh iya, sekali lagi, perlu diingatkan nih, kalau yang belum subscribe, coba subscribe dulu channel ini di channel video Tunas Global khusus untuk kelas 6. Klik subscribe karena gratis, kalau perlu klik lonceng juga nggak apa-apa. Oke? Ya, oke. Sekarang kita sudah buka PowerPoint-nya. Untuk membuat animasi stop animation menggunakan PowerPoint, ada dua unsur gambar penting. Yang pertama adalah unsur gambar untuk background, mana untuk background relatif gambarnya akan tetap terus. Dan yang kedua adalah unsur gambar yang objek yang akan kita gerakan sebagai animasinya. Oke? Sekarang kita akan cari dua unsur gambar tadi ke Google. Kita akan membuat ceritanya tentang animasi tentang UFO. Ketik, saya ketik misalnya untuk background-nya, memandangkan kartun. Nah, sudah muncul ini. Misalkan kita mau pakai gambar yang ini, kita klik dulu, kita klik gambarnya. Nah, untuk memasukkan gambarnya ke PowerPoint, ada dua metode ya. Nah, pertama ini kamu bisa simpan dulu gambarnya ke komputer kamu, yaitu dengan cara klik kanan, lalu pilih save image as. Save image as, diklik. Kemudian simpan, pilih tempat folder kamu menyimpan di mana. Masukkan nama filenya, misalnya pemandangan 2, pemandangan background. Lalu klik save. Itu cara pertama untuk meng-inputnya, yaitu dengan di-download dulu, disimpan dulu gambarnya. Atau bisa juga cara yang termasuk cepat dengan copy paste. Yaitu kita klik kanan di gambar sini, pilih copy image. Copy image, klik copy image. Kita kembali ke PowerPoint, lalu disini klik kanan, pilih ini. Atau pencet tombol ctrl V untuk paste, langsung muncul. Atau kalau mau ngambil dari, kamu mungkin sudah dapat gambar dari komputer, bisa insert. Lalu pilih picture from this device, cari lokasi file gambar kamu itu berada, ada di mana. Ini kalau mau pakai yang dari disimpan dulu filenya. Tapi ini tadi kita pakai yang metode copy paste. Sudah kita besarkan, biar memenuhi kertasnya. Selanjutnya, gambar background sudah dapat. Kita akan cari gambar untuk objek yang mau digerakannya. Misalnya, ufo, kartun. Nah, sudah dapat. Misalnya kita ambil yang ini, kita klik dulu biar agak besar gambarnya. Biar muncul di kanan, jadi gambar yang akan kita simpan itu agak besar. Seperti tadi, kita coba pakai copy paste, klik kanan disini. Ini, pilih copy image disini. Klik kanan di powerpointnya. Lalu pilih ini untuk paste, atau ctrl V. Nah, sudah dapat gambarnya. Tapi, jadi masalah adalah ternyata disini ada bidang birunya di belakang. Nah, kita bisa menghilangkan dengan cara remove background. Yaitu, kita klik gambarnya yang mau kita hilangkan. Ini gambar aliennya. Kamu klik format, ya. Kamu klik format, klik gambarnya, lalu klik format. Terus, sebelah kiri ada tulisan remove background. Nah, ini remove background. Nah, area yang berwarna ungu itu adalah area yang akan dihilangkan oleh powerpoint. Kalau sudah, kita, kamu klik centang ini. Jadi, pesawatnya sudah transparan begini, ya. Tinggal kita atur misalnya dari sini. Kita kecilkan. Ya, sesuai selera kamu, selera keinginan kamu, skenario kamu, ya. Kita sudah dapat satu slide pertama. Ada gambar background dan gambar UFO-nya sebagai objek yang mau kamu gerakan. Nah, pertama, kalau sudah jadi, kita arahkan ke bagian slide sebelah kiri ini. Lalu, kita klik kanan untuk duplicate image. Duplicate slide. Nah, nah, pilih duplicate slide. Sudah? Kita, yang aktif dengan ada tombol merah ini adalah slide kedua. Sama dengan slide pertama, cuma kita akan gerakan objeknya di slide kedua. Kita geser sedikit. Ya. Beda, ya. Nah, ini slide pertama. Slide kedua sudah bergerak sedikit. Kalau sudah, klik kanan lagi di slide kedua. Pilih duplicate slide. Kita gerakan lagi objeknya. Si alien ini. Sudah? Klik lagi duplicate slide. Di sini, kita gerakin lagi begini. Sampai akhirnya nanti mendarat. Kita gerakan lagi ke sini misalnya secara variatif sesuai keinginan kamu maunya seperti apa yang ceritanya. Kamu bisa variasikan sendiri. Jadi, klik kanan lagi. Jadi, klik kanan lagi. Duplicate slide. Terus, kamu lanjutkan. Baiknya, pergerakannya ini bisa sedikit-sedikit ya. Duplicate slide lagi. Ini mungkin bisa agak di-zoom sehingga seakan mendekat, buat efek mendekat pesawatnya. Duplicate slide. Agak di-zoom lagi. Duplicate slide lagi. Bergeser dan agak... Eh, sorry. Bergeser dan ininya di-zoom. Duplicate slide lagi. Dikerakan. Duplicate slide lagi. Dikerakan sampai di sini. Duplicate slide lagi. Dan setelah ini. Dan duplicate slide. Saya akan menambahkan satu gambar objek lagi. Jadi, seakan alien-nya ini muncul. Jadi, tambahkan alien. Katun. Dari mana ya? Oh... Coba ini saja. Langsung saja. Klik kanan. Copy image. Taruh di sini. Ctrl V untuk paste. Kita hilangkan background-nya dengan klik format. Remove background. Ya, dicentang. Nah. Tambahkan misalnya di-slide terakhir. Di slide terakhir, alien-nya muncul. Tambahkan lagi. Duplicate slide. Sampai tiga kali. Biar agak panjang. Nah. Jadi. Di sini sudah pergerakan stop animation-nya di-17. Semakin banyak slide-nya. Pergerakan semakin sedikit. Itu makin bagus hasilnya nanti. Kita akan coba. Slide show from the beginning. Nah, kita klik. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Sudah jadi. Nah, selanjutnya. Agar berjalan otomatis sebagai animasi. Kamu perlu mengatur transisinya. Yaitu klik transition di sini. Lalu. Duration-nya sudah. Oke. Duration-nya kita nolkan saja. Nah, on mouse klik-nya jangan dicentang. Dikosongkan. Centang yang bagian after. Kita atur. Kita berganti slide-nya ya. Pergantian slide-nya itu setelah 0,02 detik. Jadi, 0,02 detik berarti 0,20 detik ya. Ini artinya 0,02. Kalau 0,02, 0,0 itu berarti kalau kamu nulisnya di sini 2-nya di sini, itu berarti tiap slide 2 detik. Terlalu lama. Kamu harus mengaturnya kira-kira 0,02 detik. Kalau sudah diatur begini, klik apply to all. Apply to all. Sekarang, kamu bisa coba. Kita coba. Slide show from the beginning. Tanpa di-klik, dia akan berjalan sendiri. Sudah? Jangan lupa mungkin dikasih judulnya di sini. Judul buat terakhir ya, karena biar tidak termasuk di transisi-nya di sini. Dengan home, news live, geser ke atas, kamu buat judulnya. Misalnya, Alien Invasion. Tambahkan gambar, segala macam di sini, untuk memperbagus apa judul kamu. Bisa juga, background-nya ini, kita jadikan judul gambar dari background-nya. Kita ambil gambar ini, kita copy, klik kanan. Copy ya. Copy. Taruh di sini, klik kanan. Paste. Nah, kalau kejadian seperti ini tadi ya, tulisannya atau ada gambar yang tertumpuk dan tidak kelihatan, yang perlu kamu lakukan adalah klik gambarnya, lalu klik format, lalu pilih ini, Send Backward. Taruh di belakang. Kalau Bring Forward, taruh di depan. Kita akan menaruh gambar pemandangan ini di belakang. Jadi, kita akan pilih Send Backward. Nah, sehingga dia jadi ada di belakang dan tulisannya ada di depan. Ya, kalau kita Bring Forward, jadi di depan lagi. Kita mau pilih Send Backward. semuanya kita perbesar. Ayo. Kalau sudah, waktunya untuk mengubah atau mengekspor save-nya menjadi bentuk video. Itu dengan cara File Langsung saja Save As. Pilih lokasinya seperti biasa. Tulis namanya, nama filenya. Nah, yang penting adalah di Save As type-nya kamu klik di sini cari MPEG 4 video. Ini. Kalau tidak ada pilihan MPEG 4 video, kamu bisa pilih Windows Media Video. Sekarang kita pilihnya MPEG 4 video. Tuh, big save. Nah, nanti tunggu sampai iminya penuh, barnya penuh. Artinya, animasi kamu sudah selesai terextrak. Sudah selesai terekspor. maaf maksudnya. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, nanti kamu tinggal cek hasil video kamu di lokasi tempat kamu tadi menyimpan. Sekarang, saya akan mengajarkan bagaimana kalau tadi memilih Save As type-nya hanya ada Windows Media Video atau WMP, maka kamu bisa meng-convert-nya file WMP tadi menjadi file MP4 itu secara online. yaitu kita ke Google Chrome atau ke Mozilla kamu. Lalu, coba ketik atau masukkan website, alamat website-nya itu adalah pre-convert.com 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 ini disini kamu bisa meng-convert file WMP kamu menjadi MP4 disini adalah tool pilihannya convert my file to MP4 convert file saya menjadi MP4 tunggu dulu nah lalu choose files di-click choose files pilih nama file atau file tadi yang kamu simpannya bentuknya WMV nah ini tes animasi kita klik sudah dapat file-nya WMV lalu klik convert to MP4 tunggu tulisannya masih ada tulisan ready kamu tunggu sampai tulisan ready ini berubah menjadi done uploading agak sabar ya mungkin agak lama tergantung masing-masing nah kalau sudah done klik download MP4 klik disini muncul save ok prosesnya download disini di-click oh sudah complete tinggal kamu kebuka nanti akan sudah jadi animasinya sekarang coba kita buka animasinya tadi sudah kita buat ya kita play Alien Invasion terus ya transisinya kurang lama tadi judulnya bagian judulnya belum diganti transisi waktu transisinya tadi di bagian judul di transisinya tidak 20 tapi mungkin disini bisa jadi kita ubah jadi 2,20 jadi 2 detik 2 detik 20 2,20 detik 2,2 detik yang lainnya transisinya 0,2 detik yang lainnya untuk bagian judul 2,2 detik jadi begitu ya sudah itu saja pembelajaran hari ini terima kasih selamat mempraktekan selamat berkreasi pasti kamu bisa berkreasi lebih bagus lagi daripada misteralan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya tetap semangat jaga kesehatan dan bahagia selalu daaah